Pemirsa dalam rangka Hut Korem ke-71 dan rem yang diwakili Kasrem 061 Surya Kencana dan Dandim 0608 Cianjur berziarah ke Makom Arya Wiratanudatar di Kecamatan Cikalonkulon, Kabupaten Cianjur pada kami siang. Selain sebagai tradisi satuan, siarah tersebut tidak lain hanya bertujuan untuk mengingat sejarah masa lampau pemimpin terdahulu yang arif dan bijaksana. Untuk mengingat dan mengenang sejarah pemimpin terdahulu yang arif dan bijaksana dan rem 061 SK Surya Kencana yang diwakili Kolonel Infantri Dedy Suryadi serta didampingi oleh Dandim 0608 Cianjur, Letkol Cavaleri Riki Ari Nuryadi, kami siang melakukan ziarah ke Makom Cikundul yaitu Raden Arya Wiratanudatar di Desa Cicagang, Kecamatan Cikalonkulon, Kabupaten Cianjur. Dengan dipimpin oleh Juru Kunci Makom Cikundul, Kasrem beserta jajaran Kodim 0608 serta rombongan lainnya, secara khidmat dan kusyu melakukan ziarah. Dalam ziarahnya, selain untuk mengingat sejarah masa lampau ziarah tersebut, juga dalam rangka memaknai hari ulang tahun Korem 061 Surya Kencana yang ke-71 tahun. Mengingat sejarah di masa lampau, Raden Arya Wiratanudatar adalah seorang Bupati Cianjur terdahulu yang merupakan ayah dari Raden Surya Kencana. Raden Surya Kencana yang sakti, arif dan bijaksana beritikat baik mengabdikan diri dengan budi yang luhur untuk bersedia menjaga keamanan, kedamaian dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Bogor, Cianjur, Sukabumi dan sekitar Gunung Gede sehingga nama Raden Surya Kencana menjadi harum sejak dahulu dan sampai sekarang ini. Yang kemudian nama Raden Surya Kencana diabadikan menjadi nama Kesatuan Korem 061 Surya Kencana sebagai anak Raden Arya Wiratanudatar. Kita melaksanakan kegiatan tradisi dalam rangka ulang tahun Korem ke-71 ya alhamdulillah tangga rangka kegiatan sudah dilaksanakan salah satunya yang melaksanakan jarah di rumah kami. Terus alasan jarah ini, silahnya gimana sih? Sementara menurut Juru Kunci Haji Syarifuddin, hampir setiap tahunnya dan rem yang saat ini diwakili oleh Kasrem dan jajarannya selalu mengunjungi makom Arya Wiratanudatar untuk berziarah yang sudah menjadi tradisi satuan. Harapan saya mudah-mudahan lebih ditata lagi, lebih rapi lagi, lebih ditertimkan lagi dan regalanya dengan penekaan di depan, di parkiran, permodan, mekanisme secara bidang, distribusinya dan sebagainya gitu. Setiap hari Pak ini buka? Setiap hari buka 24 jam, di sini dibuka. Di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini, pihak pengelola tempat ziarah membuka dan memperbolehkan warga masyarakat untuk berziarah. Meski demikian pihak pengelola menghimbau kepada warga agar selalu melaksanakan protokol kesehatan.